Terima kasih ada masih di Net12 Good People. Kau Menteri Pertanian targetkan Indonesia menjadi Lumpung Pertanian Pangan Dunia tahun 2045. Dan ini salah satu upayanya adalah dengan melakukan program petani milenial. Era digital saatnya mengubah semua yang tradisional jadi digital, termasuk di bidang pertanian. Karena pemerintah membentuk kelompok petani milenial Desa Pelangak, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Bali. Sekian Kementerian Pertanian, Syukur Iwantoro meresmikan program ini dihadapan 514 perwakilan kelompok tani dari 9 kabupaten kota yang ada di Pulau Dewata. Gerakan petani milenial di Provinsi Bali ini tujuannya supaya Indonesia bisa jadi Lumpung Pangan Dunia 2045. Bahkan Kementerian Pertanian menargetkan. Di tahun 2019 ini, Indonesia mampu mencetak 12.800 petani milenial, yang tergabung dalam 511 kelompok tani di Provinsi Bali. Selama 4 hari, mereka akan dibimbing menjadi petani modern yang bisa mengadaptasi kemajuan teknologi informasi. Mulai dari tahap penggarapan hingga pemasaran. Ini awal pertemuan akan dilanjutkan selama 4 hari bimbingan teknis dasar. Bagaimana menjadi petani modern ke depan ini, petani modern yang mampu meningkatkan produktivitas yang lebih tinggi lagi. Bisa akses pasar, akses modal, dan akses informasi, dan seterusnya. Nyoman Asta dan Putu Ayulistiawati merupakan dua orang petani milenial yang ada di Banjarbon, Desa Belok, Sidan, Kabupaten Badung. Sudah sejak 7 tahun lalu, mereka sudah ikut bantu kedua orang tuanya untuk bertani jeruk dan kopi. Minat nyoman Asta yang kini berusia 22 tahun untuk menjadi petani juga dibuktikan dengan menempuh pendidikan di jurusan pertanian di sebuah sekolah menengah kejuruan. Meski menguasai teknik pertani, tapi strategi pemasaran masih menjadi hambatan. Selama ini hasil pertaniannya dijual ke pengepul. Harga, terutama ada masalah harga dan pemasaran. Karena kita jual jeruk di sini terlalu murah. Juga kadang penghasilan kita, omset juga, tidak masuk. Selama ini, minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian memang cukup rendah. Karenanya, program ini diharapkan menarik minat kaum milenial untuk jadi petani. Sudah saja ya, melaporkan untuk NEL.